ini orang-orang ini sekarang ya lagi lagi apa namanya sibuk sibuk berargumentasi tentang apa itu gai apa itu lesbian apa itu bencong apa itu waria apa itu wadam aduh kalau negara-negara maju sekarang hampir sama dengan negara Indonesia sebenarnya makin mundur makin mundur lagi sebentar ya soalnya begini soalnya begini nih kalau di negara kita sekarang kita lagi sibuk berargumentasi tentang tentang gai dan lesbian kalau eh kalau di luar negeri sekarang orang-orang lagi sibuk membicarakan tentang gai dan lesbian tapi kalau kalau di luar negeri ya sama seperti negara kita Indonesia mereka sekarang lagi sibuk tentang agama hampir sama lah sebenarnya ya gak jauh-jauh gak ada bedanya gak gak jauh-jauh gak ada bedanya selalu ada hubungannya dengan ketuhanan dari agama segi agama sebenarnya jadi kalau menurutku dunia ini sekarang bukan mundur sendirian Indonesia itu gak mundur sendirian hampir seluruh dunia itu mundur mundur bareng-bareng itu yang dinamakan itu walk culture oh iya kalau anda baru gabung dengan video saya nama saya Jason Huta Galung nama ini namanya jahat multiverse alias Jason Huta Galung tattoo raining hell slave in heaven jadi artinya saya lebih suka menjadi pemimpin di neraka daripada menjadi budak di surga itu artinya raining hell jadi apa yang kita ceritakan sekarang ini bukan masalah agama bukan masalah politik bukan tapi menceritakan apa sebenarnya fenomena fenomena yang sedang terjadi di dunia ini nyahok nyahok kalau orang Sunda bilang itu siwadok kalau orang Mata bilang nah mungkin banyak yang kurang mengerti tidak paham apa yang akan saya ceritakan dan selalu saya omongin tapi kalau yang sedikit punya pengetahuan tentang dunia sekarang zaman sekarang pasti mengertilah kalau orang-orang gunung jangan bilang orang kampung seorang kampung juga kalau orang-orang terbelakang ya bukan karena daerahnya bukan karena tempatnya bukan karena situasi tentang banyaknya orang tapi maksudku begitu kalau orang-orang yang terbelakang jangan bilang kampungan soalnya orang-orang kampungan itu hidupnya senang loh orang-orang tinggal di kampung kita-kita yang di kota ini aja yang merasa paling tahu semuanya orang-orang yang tinggal di kota nah itulah ya contohnya seperti yang saya bilang tadi sebentar ya saya ngisapkan aja dulu sedikit biar lebih biar lebih matang cara berhitungnya nah seperti ini nih kemarin saya ingatin itu tuh pernah saya dibuat di facebook tentang cerita banyak orang ngomong-ngomong tentang Elon Musk Elon Musk Indonesia ini oke itu lihat 45% sekarang sahamnya turun gila enggak itu hati-hati makanya Indonesia jangan jangan apa jangan cepat-cepat suka dengan yang enggak masuk di akal nah ini ini dia kalau apa namanya hari ini saya bicara tentang yang aneh-aneh tapi masuk di akal kemarin saya ingatin itu hati-hati dengan Elon Musk bos sepak Joe Wocky kalau enggak salah Jokowi kalau enggak salah saya ingatkan supaya hati-hati dengan Elon Musk betul juga yang saya katakan terbukti beberapa minggu kebelakangan ini sahamnya dia turun saya bisa prediksi bahwa dia akan jatuh pas kan apa yang saya katakan jatuh dia makanya buat Pak Jokowi buat Indonesia semuanya hati-hati dengan orang satu itu jangan cepat-cepat percaya dan tetap bertahan sebagai sebuah bangsa yang bersatu yang bersama yang belak negara kita sendiri soalnya bagaimanapun itu kita harus ingat kita tidak butuh bantuan siapapun dari negara manapun dari orang manapun Indonesia itu harusnya berani mendiri sendiri melakukan sesuatu sendiri jangan mengharap bantuan atau simpatisan dari negara lain oh dari Arab dari China dari mana dari mana dari Amerika semua itu pemberian itu dan semua itu yang namanya ini penulis buku ini bilang dulu penulis buku ini berbicara bahwa di dalam satu hukum yang dia buat itu untuk 48 loss of power yang dia buat itu jangan mau dikasih makanan gratis artinya jangan mau makan siang gratis artinya itu jangan mau disuap lebih pendeknya kita harus melakukan sesuatu semuanya yang kita lakukan itu atas nama diri kita sendiri atas dasar kita sendiri soalnya kalau kenapa-kenapa yang bertanggung jawab kita sendiri yang berjuang untuk naik dari lumpur dari apa dari bawah itu kita sendiri jadi semoga kita itu bisa menjadi sebuah bunga teratai dimana dia tumbuh membesar di atas sebuah kolam yang sangat kotor ya kan dan jadilah sebuah sebagai bunga teratai terima kasih running hell slave in heaven are running hell and become a slave in heaven jahat multiverse kalau suka tolong di add subscribe di like biar lebih enak dia kalau enggak suka aduh maaf ya kurang tahu mau buat apa lagi buat anda biar anda senang terima kasih subscribe and share selamat menikmati selamat menikmati